Intro Kembali di channel Bunda HF Di video ini dan beberapa video selanjutnya Bunda akan share menu udang Kali ini menunya tumis kangkung seafood Yuk kita siapkan bahan dan bumbunya 1 ikat kangkung Tomat, daun bawang, bawang bombay, bawang merah, bawang putih Serta cabai sesuai dengan selera Pertama-tama potong dan cincang bawang putih Giling atau iris bawang merah Kalau Bunda lebih suka pakai gilingan ya Iris-iris bawang bombay Iris-iris juga daun bawang Tomat juga diiris-iris Cumi dipotong-potong Udang juga dipotong-potong Dicuci dulu ya Kangkung dicuci dan dipotong-potong juga Yuk kita mulai memasak Kita siapkan minyak dulu Kemudian kalau sudah panas Nanti kita tumis bawang putih dulu Nah ini Bunda dulu sebelum Hitung-hitung kalori ya Jadi minyaknya masih agak banyak Sebaiknya minyaknya sedikit aja Satu sendok teh atau malah setengah sendok teh aja Biar nggak terlalu banyak kalori yang masuk ke tubuh kita Begitu juga dengan resep-resepsi rataki yang sebelumnya ya Bisa dikurangi minyaknya Yang kemarin agak kebanyakan Nah selanjutnya Kalau udah wangi Bawang putihnya Masukkan bawang merah Tumis bawang merahnya Jangan lupa bawang-bawang bayinya juga Biasanya sih Bunda Bawang-bawang bayinya dulu Agak sampai agak wangi ya Ini waktu bikin ini agak kebalik Tumis sampai dengan harum Kemudian tambahkan tomat Kemudian kangkungnya Kalau misalkan mau yang pedas Boleh ditambahin jaga di sini ya Daun bawang bisa ditarui sekarang Atau nanti barang sama cumi juga bisa Kalau yang nggak suka daun bawangnya mentah Nggak apa-apa dimasukkan sekarang aja Nah kemudian kasih air Setengah gelas Kemudian kita bumbui dengan Saus tiram Satu sendok makan atau 15 ml Setengah sendok teh gula pasir Atau 2,5 mg Kalau pakai sendok ukur Setengah sendok teh garam Kemudian Masukkan cumi dan udangnya Kemudian tumis sampai Cumi dan udangnya terlihat lebih putih Nggak boleh terlalu lama Karena nanti jadi seperti sendal Tekstur cuminya Nah ini sudah matang Bunda jadi ini bikinnya buat anak-anak dulu ya Yang tadi belum dikasih cabai dan merica Nah ini dipisahkan dulu yang buat anak-anak Ini yang buat anak-anak sudah siap Siap disajikan dengan nasi Ditambah dengan yang lainnya juga bisa Nah yang buat orang dewasa Bunda lanjutkan masaknya Kasih cabai Cabainya masih Jadi pelondongan yang rawit Sama yang cabai besarnya Bunda iris-iris ya Jadi nanti kalau kurang pedas Yang rawitnya tinggal dipecek aja Kalau yang masaknya cuma buat orang dewasa Cabainya bisa dimasukkan pas tadi ya Sebelum kangkung itu Boleh ditambahkan merica juga Sesuai dengan selera Nah nggak usah lama-lama Karena tadi cuminya Semudangnya udah mateng Habis itu kita wadahin Sudah siap Masakan tumis kangkung seafood kita Seafoodnya pakai cumin sama udangnya Tadi buat anak-anak tadi sudah dipisahin Ini yang buat orang dewasanya Nah nanti Kalau misalkan bunda masak lagi Dan rasanya lumayan enak Bunda akan share lagi di youtube bunda hs Minggu depan Menunya masih tentang udang ya Menu yang ada udang ya Ini rangkuman bahan dan bumbunya Yang dipakai tadi ya Bunda juga masak Masih dalam tahap belajar ya Tapi kalau ada yang enak Dari hasil belajar bunda Bunda edit di videonya Dan di share di youtube Barangkali ada yang pengen Bikin seperti itu juga Dan biar mudah nanti Bunda mencarinya Kalau misalkan bunda lupa suatu saat Mau masak seperti ini lagi Semoga bermanfaat ya Sampai jumpa minggu depan Sampai jumpa minggu depan Sampai jumpa minggu depan Terima kasih.